Halo semuanya, selamat datang kembali di Hylab. Video hari ini adalah tentang 3 cerita di mana orang-orang mendapati diri mereka sendirian di pegunungan. Mungkin kalian juga gak asing kalau mendaki sendiri, tapi banyak hal yang menyeramkan tentang kesendirian di tempat terpencil. Karena jika sesuatu yang buruk terjadi, benar-benar tidak ada orang yang akan membantu kalian. So, bagaimana kisahnya? This is Hylab and this is Orysearch. Pegunungan Great Smoky adalah pegunungan yang menjulang di sepanjang perbatasan Tennessee-Carolina Utara di Amerika Serikat dan suhu perentang pegunungan Appalachian. Gunung tertinggi dalam jangkauannya adalah Klingmans Dome dengan ketinggian 6.643 kaki atau 2.025 meter. Tapi sebenarnya ada 16 pegunungan yang tingginya di atas 5.000 kaki, sebagian besar wilayahnya dilindungi sebagian dari Taman Nasional Pegunungan Great Smoky dan sebenarnya merupakan Taman Nasional yang paling banyak dikunjungi di seluruh Amerika. Jalur Appalachian yang terkenal bahkan melewati langsung tengah taman. Pada tanggal 13 Juni tahun 1969, keluarga Martin tiba di area taman yang dikenal sebagai Cuddles Cave untuk berkemah. Dari tempat parkir, William Martin, ayahnya, dan kedua putranya mendaki perkemahan mereka untuk malam pertama mereka menginap. Meskipun putra bungsunya William, yaitu Dennis, baru berusia 6 tahun, dia mengikuti yang lain dalam perjalanan ke perkemahan mereka. Pada hari kedua, mereka lalu berkemas dan berangkat ke tempat mereka yang akan menginap pada malam kedua. Setelah mendirikan kemah, Dennis dan kakak laki-lakinya sedang bermain dengan beberapa anak dari keluarga lain dan William memperhatikan anak-anak bersembunyi di balik pohon untuk coba menginap dan menakut-nakuti orang dewasa. Karena Dennis baru berusia 6 tahun, William menaruh perhatian padanya dan menyaksikan kemeja merahnya terlihat jelas di tengah kehijauan hutan. Lalu beberapa menit kemudian, William mengalihkan pandangannya dari mereka dan semua anak melompat keluar dari semak-semak untuk menakut-nakuti orang dewasa. Tapi ada satu orang yang tidak keluar dari semak-semak itu, yaitu Dennis. Beberapa saat setelah itu, dia memanggil Dennis, tapi Dennis juga tidak menjawab. Kemudian, dia pergi ke tempat dia melihatnya dan Dennis sudah menghilang. William dan orang dewasa lainnya mulai mencari dan memanggilnya dengan panik. William bahkan berlari sejauh 2 mil atau 3,22 km di jalan setapak Sampai dia yakin, Dennis tidak bisa menempuh jarak sejauh itu selama dia pergi. Karena bagaimanapun juga, Dennis berusia 6 tahun, menyadari bahwa mereka membutuhkan bantuan. Mereka memberitahu penjaga taman dan segera memulai pencarian besar-besaran. Sayangnya, kawasan tempat mereka berada dipenuhi lereng terjal dan juga jurang yang sangat besar. Sehingga menyulitkan pencarian di area tersebut. Kemudian, sesaat setelah dia menghilang, terjadilah hujan yang sangat lebat. Hal ini menghanyutkan seluruh jalan dan menyebabkan banyak aliran sungai banjir. Pencarian segera diikuti oleh gerda nasional dan pasukan khusus. Namun, karena hujan dan medan yang sangat sulit, mereka tidak menemukan apapun pada hari pertama itu. Malam itu, suhunya turun hingga hanya 10 Celsius. Yang jelas akan menjadi malam yang sangat dingin. Bagi siapapun untuk menghabiskan waktu di luar, apalagi untuk anak kecil. Pada hari kedua, kabut tebal menyelimuti hutan yang terus menyulitkan pencarian. Saat itu, sejumlah besar orang terlibat dalam pencarian mengisir hutan untuk mencari tanda-tanda keberadaan denis. Namun, meski melibatkan 1.400 orang dalam pencarian ini, mereka tidak menemukan jejaknya sama sekali. Sebanyak 1.000 pencari terus melakukan pencarian hingga 12 hari kemudian pada tanggal 26 Juni. Jumlah ini berkurang pada hari-hari berikutnya dan pada tanggal 29, pencarian dihentikan. Hingga hari ini, pencarian denis Martin merupakan yang terbesar dalam sejarah taman tersebut. Dan mungkin yang paling membingungkan. Karena bagaimana bisa anak seumuran 6 tahun tersebut bisa hilang dalam sekejap mata. Pun, teman-teman sebayanya tidak ada yang melihat sama sekali kemana denis. Padahal mereka berada di tempat yang sama. Selama 2 minggu itu, satu-satunya hal yang ditemukan tim pencari adalah Satu set jejak kaki yang mereka yakini itu adalah milik denis. Satu kaki bertelanjang kaki dan yang lainnya mengenakan sepatu tenis Oxford yang serupa dengannya. Jejak kaki itu mengarah ke sungai dan kemudian menghilang dan tidak ada jejak lain dari dirinya yang ditemukan. Berdasarkan bukti yang ada, ada 3 teori utama tentang hilangnya denis. Yang pertama, dia pergi begitu saja. Lalu tersesat dan kemudian meninggal karena terpapar pada malam dingin pertama. Mungkin saja dia mencoba berlindung di suatu tempat di tengah hujan. Yang kemudian mempersulit tim penyelamat untuk menemukan jenazahnya. Teori yang kedua adalah dia diserang oleh binatang seperti beruang atau babi hutan. Atau bahkan kucing hutan. Yang dimana semua hewan tersebut tinggal di daerah itu. Teori yang terakhir adalah teori yang akan kalian duga. Yaitu dia diculik. Pada hari denis hilang, turis lain dilaporkan mendengar jeritan yang sangat kencang dan kemudian melihat seorang pria bertubuh besar dan tidak terawat berlari di jalan setapak dengan tempat dia mendengar jeritan itu. Pria itu kemudian masuk ke dalam mobil berwarna putih dan segera melaju pergi. Namun para pejabat berpendapat bahwa hal ini tidak mungkin ada hubungannya karena jaraknya sekitar 5 mil atau 8 km dari tempat denis hilang. Dan tidak ada jejak setapak yang menghubungkan kedua lokasi perkemahan. Sayangnya hingga saat ini lebih dari 50 tahun kemudian jenazah denis tidak pernah ditemukan. Ada sebuah klub yang sangat bergensi yang anggotanya kurang dari 400 di seluruh dunia. Alasan mengapa klub ini begitu bergensi adalah karena klub ini tidak dapat dibeli dan kalian tidak dapat diundang untuk bergabung. Satu-satunya cara untuk bergabung adalah melalui keterampilan, kerja keras dan juga dedikasi yang sangat besar. Klub ini dikenal dengan nama Klub Seven Summits. Untuk menjadi anggotanya, seseorang harus mendaki titik tertinggi di tujuh benua. Dan seperti yang kalian bayangkan, ada yang lebih mudah dan ada pula yang jauh lebih menantang. Seperti contohnya Gunung Everest. Individu yang menjadi bagian dari klub bergensi ini harus menjadi pendaki gunung yang bugara dan juga sangat rampil. Bersedia melakukan perjalanan ke daerah terpencil di bumi. Lalu pada tahun 2014, salah satu calon klub Seven Summits yaitu Leila Al-Bogachiva. Pendaki terkenal Rusia dari Republik Ingwestia ini telah selesai di Kilimanjaro di Afrika. Aconcagua di Amerika Selatan, Gunung Elbrus di Eropa dan Gunung Everest di Asia. Faktanya, dia adalah wanita Rusia pertama yang menyelesaikan Everest dari dua rute berbeda. Dan sejauh ini telah mendaki Gunung Elbrus sebanyak 12 kali. Dan meskipun dia pertama kali mendaki Gunung Elbrus pada tahun 1998, yaitu tepatnya usia 30 tahun. Dia ingin melakukan upaya lain pada tahun 2014 untuk mendesak para pemimpin dunia agar mengakhiri semua perang dan memilih perdamaian sebagai gantinya. Meskipun udah mencari banyak artikelnya, saya tidak dapat menemukan penyebutan secara eksplisit oleh Leila ini. Hal ini mencurigakan dekat dengan aneksasi yang mungkin mendorong keinginannya untuk melakukan dedikasi ini. Ya, mungkin mirip-mirip dengan apa yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi. Maka, pada tanggal 17 September tahun 2014, dia berangkat dari Gunung Kaki Elbrus untuk memulai pendakiannya. Gunung Elbrus bukan hanya gunung tertinggi di Eropa dengan ketinggian 5.642 meter. Tapi gunung itu juga yang paling menonjol. Membuatnya terlihat hingga ratusan mil di utara perbatasan, yaitu Georgia dan Juryusia. Salah satu alasan menonjolnya gunung ini adalah karena gunung ini sebenarnya merupakan gunung berapi strato yang tidak aktif, yang terbentuk 2,5 juta tahun yang lalu. Secara teknis juga mempunyai dua puncak, puncak barat dan juga puncak timur, yang sedikit lebih pendek, yang hanya dipisahkan oleh ketinggian puluhan kaki. Dia mendaki bersama sekelompok kecil pendaki menuju puncak barat. Dia membawa banyak perlengkapan pendakian, kamera, dan di sakunya ada sebuah catatan bahwa dia telah menulis untuk menyampaikan pidatonya di pertemuan puncak. Seperti yang telah dilakukan 12 kali sebelumnya, dia dengan ahli berhasil mencapai puncak dan selalu merekam klip kecil di setiap pos pemeriksaan. Cuaca memburuk saat perjalanan menuju puncak, namun perjalanan ke puncak tetap berjalan tanpa masalah sama sekali. Lalu setelah sampai di puncak, Layla kembali mengeluarkan kameranya, terengah-engah dan mencatat permohonannya kepada para pemimpin dunia dan mendedikasikan pendakian Elbresnya yang ke-13 untuk perdamaian dunia. Ketika grup tersebut mulai turun, Layla memisahkan diri dari grup karena selain mendaki puncak barat, dia ingin memecahkan rekor dunia dengan membuat sesuatu yang disebut sebagai double cross. Ini adalah pendakian masing-masing puncak gunung Elbres yang terpisah dalam satu upaya. Beberapa hari kemudian, yaitu tepatnya pada tanggal 21, pada tanggal tersebut dia seharusnya udah kembali, tetapi Layla tidak pernah menghubungi siapapun. Keesokan harinya, pesan tersebut telah dikomunikasikan kepada tim pencarian dan penyelamatan. Dan pencarian pun segera diluncurkan. Sayangnya pada saat itu, cuaca sangat buruk sehingga sulit untuk mengkoordinasikan penyelamatan. Bahkan pada hari dia berpisah dari kelompok lain, kecepatan angin dilaporkan mencapai 161 km per jam. Sejak itu, tumpukan salju menumpuk sehingga sangat sulit untuk menemukan cicaknya. Untungnya, rute yang direncanakannya diketahui. Jadi setelah menelusuri kembali langkah-langkahnya dengan hati-hati, mereka berhasil menemukan beberapa peralatannya. Sayangnya, hal ini menambah kebingungan lagi. Dua hari setelah hari dia seharusnya check-in, yang mereka temukan hanyalah baju, tongkat panjatnya, dan ranselnya yang berisi telepon genggam, kamera, dan selembar kertas tempat pidato itu ditulis. Dan yang anehnya lagi adalah, semua ini didirikan pada ketinggian 5.182 meter. Dan pada hari itu, kondisi di gunung semakin memburuk, memaksati penyelamat menunda pencarian. Ini adalah keputusan yang sangat sulit untuk diambil karena tanpa semua perlengkapannya, peluang Layla untuk bertahan hidup tidaklah bagus. Mereka hanya berharap dia menemukan perlindungan di suatu tempat atau memiliki lebih banyak perlengkapan daripada yang mereka temukan. Namun sayangnya, saat mereka melanjutkan pencarian, meskipun tim yang terdiri dari 24 orang menjelajahi rute yang diambilnya, Layla tidak pernah ditemukan sama sekali. Dan hingga saat ini, jenazahnya pun belum pernah ditemukan. Yang tersisa hanyalah perlengkapannya dan pesan yang dia tinggalkan di kamera. Jadi, tim penyelamat hanya bisa berspekulasi tentang apa yang terjadi padanya. Lokasi penemuan perlengkapannya berada sangat dekat dengan tembok vertikal setinggi 183 meter. Salah satu teorinya adalah, dia mungkin perlu buang air sebentar pada saat itu. Lalu, dia melepas perlengkapannya, menjauh dari tempat dia beristirahat, tapi secara tidak sengaja terjatuh secara vertikal di terpa angin kencang. Ada juga retakan dan patahan besar di sepanjang gletser pada rute yang diambilnya. Jadi mungkin saja, dia secara tidak sengaja terjatuh dalam jarak pandang yang buruk. Retakan ini begitu dalam dan banyak. Sehingga, jika kalian tidak mati terjatuh ke dalamnya, kalian akan sangat sulit untuk menemukan atau bahkan mendengar kalian dari permukaan. Sayangnya, Layla juga belum mendaftar ke tim penyelamatan sebelum upayanya dilakukan. Artinya, ada sedikit penundaan antara saat diketahui bahwa dia hilang dan saat pencarian dimulai. Dia juga memilih untuk tidak membawa suar pencari lokasi. Jika dia membawa benda satu ini, ini mungkin bisa membantunya menemuk. Ini mungkin bisa membantu menemukannya jika dia tersesat atau terjebak di suatu tempat. Teori lain tentang apa yang mungkin terjadi yang menyebabkan hilangnya dia adalah hipotermia. Ada fenomena yang disebut sebagai paradoxical undressing, di mana orang mengalami hipotermia dan mereka mulai melepas pakaian karena mulai terasa sangat hangat. Sayangnya, hal ini hanya memperburuk kondisi mereka dan biasanya segera diikuti oleh ketidaksadaran dan akan berujung kepada kematian. Mungkin saja, Layla berada dalam kondisi yang buruk karena badai dan dia mengalami hipotermia parah. Kemudian, dia mengigau dan melepas pakaiannya, lalu pergi menuju badai tersebut. Namun hingga jenazahnya ditemukan, masih banyak pertanyaan daripada jawaban. Lahir pada tanggal 12 April tahun 1954, John Crocker adalah seorang penulis dan pendaki Gunung Amerika paling terkenal karena bukunya Into the Wild dan partisipasinya dalam bencana Gunung Everest tahun 1996. Dia kemudian menulis tentang peristiwa tersebut dalam karyanya yang mungkin paling terkenal yang kedua, yaitu Into Teen Air. Jauh sebelum menjadi seorang penulis, John sudah menjadi pendaki gunung yang handal, walaupun bukan pendaki yang terkenal. Tumbuh di Oregon, ayahnya memperkenalkan dia dan keempat saudaranya pada pendakian dan mengajak John mendaki gunung pertamanya ketika dia baru berusia 8 tahun. Dan meskipun mereka berlima menikmatinya, John menjadi terobsesi dengan hal itu, jauh lebih besar daripada saudara-saudaranya. Pada usia 20 tahun, hanya itu yang dipedulikan oleh John, ini juga merupakan tahun ketika dia melakukan perjalanannya. Hal ini juga merupakan tahun ketika dia melakukan perjalanan pertamanya ke Alaska yang semakin memperkuat kecintaannya pada pendakian. Di Alaska, dia melakukan pendakian pertama ke gunung bernama Sanadu. Dan meskipun itu bukan gunung yang sulit, John belum menjadi pendaki yang baik dan itu masih merupakan pengalaman yang luar biasa menurutnya. Hal ini mendorongnya untuk mendedikasikan lebih banyak waktunya untuk memanjat tebing dan juga es. Tak lama setelah itu, dia pindah ke Boulder, Colorado karena akses ke pegunungan Rocky. Selama berada di sana, dia mulai bekerja sebagai tukang kayu. Dan meskipun itu pekerjaan yang berat dan membosankan, hal itu sempurna karena butuh waktu beberapa bulan untuk membangun rumah dan kemudian mempunyai cukup uang untuk melakukan pendakian selama 4 atau 5 bulan. Namun, setelah beberapa tahun melakukan hal tersebut, dia mulai merasa hal ini sebagai kebiasaan. Dia tinggal di trailer konstruksi, melakukan pekerjaan berat dan rasanya tanpa arah. Sepertinya dia tidak mencapai potensi penuhnya, lalu dia mendapat ide. Dia memutuskan untuk mendaki gunung bernama Devil's Thumb di Alaska. Ini adalah gunung yang terkenal terpencil dan menantang. Dan juga John memutuskan dia akan menempuh rute baru dan melakukannya sendirian. North Wands yang legendaris. Begitu panggilannya. Sisi utara memiliki reputasi ini karena seringkali memiliki es dan salju paling permanen dan sepanjang hari. Panas matahari menghangatkan salju dan membuat rute di sisi utara ini tidak stabil dan juga berbahaya. Selain itu, secara kebetulan, banyak rute raksasa di Eropa yang menghadap ke utara. Bagian barat laut Devil's Thumb menghadap salah satu sisi utara. Dan meskipun luar biasa jika dilihat dari segala arah, Sisi barat laut adalah dinding granit STP setinggi 2000,42 meter. Ini sebenarnya sekitar 1000 kaki lebih tinggi dari wajah Eger Utara yang terkenal tersebut. Rencana John terbilang sempurna. Dia akan melakukan perjalanan ke hutan belantara terpencil di Alaska. Lalu bermain ski di Sticky Line Ice Cap yang besar hingga ke kaki Devil's Thumb. Kemudian, dia akan melakukan pendakian pertama pada punggung bukit antara sisi barat laut dan juga timur. Ini akan menjadi jawaban atas semua masalahnya. Tak lama setelah itu, dia dalam perjalanan ke Washington untuk menumpang ke kota Petersburg di pulau Midcow yang terpencil. Hal lain tentang Devil's Thumb yang membuatnya sangat menantang adalah letak yang berada di antah-berantah. Letaknya tepat di perbatasan Alaska dan juga British Columbia, di ujung tenggara Alaska. Dan juga tidak ada jalan mendekati pangkalan. Di sisi Kanada, jalan keluar terdekat berjarak lebih dari 100 mil. Dan kemudian, kalian masih harus melintasi beberapa gletser dan gunung untuk mencapai lokasi terdekatnya. Di sisi Alaska, kota terdekat adalah kota nelayan kecil di Petersburg. Yang sebenarnya berada di sebuah pulau di luar daratan. Jadi, pertama-tama, kalian harus pergi ke Petersburg dulu. Dan kemudian mencari jalan ke daratan utama. Bahkan sebelum kalian dapat memulai perjalanan panjang ke markas Devil's Thumb dari Washington, John menumpang perahu nelayan ke Petersburg. Kemudian, dia menemukan pesawat pelampung untuk membawanya ke daratan dan ke kaki Gletscher Baird. Devil's Thumb berada di tempat yang dikenal sebagai Sticky Line Ice Cap. Yang merupakan hamparan es yang sangat luas. Menutupi sebagian besar pegunungan di wilayah Alaska. Bahkan, pendaratan di tempat John mendarat pun merupakan pertaruhan nyawa bagi semuanya. Sejauh yang dia ketahui, belum ada seorang pun yang mengambil rute yang ingin dia ambil. Yang merupakan bagian dari lapisan es yang dikenal sebagai Gletscher Baird. Ini adalah hamparan es salju sepanjang 48,3 meter. Yang mengarah ke bagian utama Gletscher Sticky Line. Dan langsung menuju ke arah Devil's Thumb. Alasan mengapa tidak ada orang yang mengambil rute itu adalah karena rute itu terkenal sangat berbahaya. Hal yang menarik tentang Gletscher adalah meskipun terlihat seperti es padat, mereka sebenarnya lebih mirip sungai yang mengalir sangat lambat. Aliran ini menggiling, meremukan, dan meremas es ke dalam celah yang dalam. Dan serak besar yang tidak stabil. Serak ini bisa berupa bongkahan es seukuran rumah atau bahkan lebih besar yang terdorong ke udara. Dan dapat runtuh dan terguling dengan tiba-tiba. John telah mengatur pesawat lain untuk menurunkan sejumlah perbekalan dan dia telah meminta pilot untuk memberinya waktu 3 hari sampai ke sana. Pada hari ketiga, John mencapai bagian paling berbahaya di Baird dan harus bergegas melewatinya untuk melakukan pertemuan. Dan yang lebih parahnya lagi, dia harus melintasi bagian itu di tengah badai. Kalau tidak, dia berisiko ketinggalan pesawat. Dalam visibilitas badai yang buruk, dia berpindah dari jalan buntu ke jalan buntu di labirin serak dan ceruk. Bukan hanya dia tidak bisa melihat rutenya, tapi juga sedikit di luar tingkat keahliannya. Kapan saja salah satu serak yang tidak stabil bisa roboh dan menghancurkannya. Atau jatuh melalui jembatan salju ke dalam lubang jurang. Yang dimana tak ada seorang pun yang akan menemukannya. Faktanya, dua kali dia melewati jembatan salju hanya untuk mengejar dirinya pada detik-detik terakhir. Saat dia menarik dirinya keluar, dia akan melihat ke bawah ke jurang yang kegelapannya tanpa dasar. Bergerak melewati air terjun es sendirian adalah salah satu bagian terburuk dalam perjalanannya. Dan salah satu saat yang terburuk yang pernah dialaminya di pegunungan. Dia akhirnya berhasil mencapai sisi timur Laut Devil's Thumb di Sticky Line Ice Cap. Laut Devil's Thumb di Sticky Line Ice Cap. Dan mendirikan base camp di sana. Setelah beberapa hari cuaca badai, dia menjatuhkan enam kotak perbekalan yang menjadi penyelamatnya dengan pesawat. Tak lama setelah itu, cuaca membaik dan John meluncur ke pangkalan Devil's Thumb. Dalam sebagian besar keadaan, pendakian dilakukan pada musim panas karena cuacanya lebih bagus dan rutenya lebih aman. John beralasan bahwa pendakian Devil's Thumb di awal musim semi akan menjadi pilihan yang baik karena dua alasan. Yaitu gletserakan stabil dan granit tipis di sisi utara memiliki lapisan es di atasnya. Dia memperkirakan bahwa es akan lebih mudah dan juga aman untuk didaki dibandingkan batuan padat. Dari dasar rute, ia memulai pendakian es curam setinggi 91,44 meter. Lebarnya sekitar 3-6 kaki dan tebalnya hanya 2 inci yang ditempel kepada granit. Meskipun suhu minimal 75 derajat dan kadang-kadang vertikal yang mencapai 90 derajat, esnya cukup kokoh. Keputusan lain yang dia buat dalam rencananya adalah mendaki tanpa pengaman dan perlindungan sepanjang waktu. Alih-alih melalui proses penambatan diri yang lambat, dia memiliki kecepatan dan paket yang lebih ringan. Dia juga memasangkan satu tali panjang yang ringan untuk membantunya jika diperlukan. Ini berarti satu-satunya hal yang menahan yang ditempuk terjelas tinggi ribuan kaki adalah Paku di sepatu botnya dan peralatan es di tangannya hanya 4 titik kontak dan keyakinan pada es yang bisa dipegang. Jadi seandainya dia menemui sebuah masalah di situ, dia berencana untuk kembali saja. Sekitar 198 meter di atas es, sekitar 650 kaki atau 198 meter di atas es berubah dari es air padat menjadi es rime yang berukuran 6 inci atau 15,24 cm. Buat kalian yang belum tahu, es rime adalah sebuah es kristal berbulu yang bisa kalian temukan di dalam freezer. Nah dan tiba-tiba, John menyadari bahwa dia berada di atas es yang sangat tipis dan tidak stabil seperti es rime ini. Dengan 600 kaki tepat di bawahnya dan ribuan kaki dari udara di kedua sisinya. Hanya 4 titik kontak yang bisa dilepas kapan saja dan jika salah sedikit, kematian langsung berada di depan matanya. Saat dia tergantung di sana dalam keadaan genting, dia mulai panik. Kemudian dengan jantung berdebar kencang, dia dengan hati-hati turun ke bawah, mencoba menenangkan dirinya. Ini akan menjadi akhir dari upaya tersebut. Tiga hari kemudian, dia mencoba rute lain dari rute aslinya, tapi harus kembali lebih awal. Kondisi esnya juga tidak lebih baik dan bagian tersebut sangat rentan untuk didaki. Setelah upaya kedua dari pegunungan utara, dia malah memutuskan untuk mencoba rute sepanjang sisi tenggara, yang dia maksudkan sebagai rute turunnya. Dia telah melihat beberapa bongkaan es di antara dua rute bersejarah yang sudah selesai dibangun. Dan itu tampaknya relatif lebih mudah. Kemudian pada tanggal 15 Mei, hampir 2 minggu setelah dia meninggalkan Petersburg, dia berangkat ke arah tenggara. Dia berhasil mencapai beberapa ratus kaki di bawah puncak hari itu. Sebelum hangatnya, sore hari membuat salju tidak stabil. Setelah berkemah di tepian kecil malam itu, dia berangkat saat cahaya pertama muncul keesokan paginya. Bagian terakhir terdiri dari es padat yang meleleh dan dibukukan kembali yang disebut sebagai nef, dengan bagian batu yang diselingi dengan pegangan yang sangat kokoh. Dan jalur itu tidak pernah terlalu sulit ataupun curam, jadi dia mendaki dengan sangat cepat dan juga aman. Setelah hanya menemukan satu bagian es rapuh yang menakutkan, dia sampai di pegunungan tersebut. Puncak itu tertutup lumpur dan hampir tidak cukup lebar untuk berdiri. Dan di bawahnya, terdapat jurang setinggi 6.700 kaki. Di sisi barat laut yang telah dilewatinya beberapa hari sebelumnya. Dia tinggal cukup lama untuk mengambil beberapa foto dan makanan. Tapi bagaimanapun juga, dia tetap merasa kengerian dan dia memutuskan untuk pergi. Beberapa hari kemudian, setelah pergi selama 20 hari, dia kembali ke pantai. Dia akhirnya ikut dengan kapal penangkap ikan. Dan dalam beberapa minggu, dia kembali ke boulder. Dan bekerja sebagai tukang kayu lagi. Hal ini tidak memberikan dampak langsung pada kehidupannya seperti yang diharapkannya. Tapi pengalaman ini sebenarnya adalah tulisan pertama yang dibayarnya. Dan ini membuka peluang untuk menjadikannya seorang penulis. Ada pun Devil Stump. Dan untuk menjelaskan betapa sulitnya apa yang dilakukan oleh John, sisi barat laut masih belum pernah didaki. Dan pendakian ini dicoba kurang lebih dari 15 kali. Namun dalam upaya tersebut, setidaknya memakan 3 nyawa. Seluruh permukaannya tertutup melihat sergantung yang menyebabkan longsoran salju terus-menerus. Dan hal tersebut dapat didaki ketika sudah tertutup es penuhnya. Dan hanya bisa didaki ketika cuaca yang sangat dingin. Jika tidak, es akan menjadi tidak stabil dan puing-puing akan berjatuhan dari atas. So, inilah kisah dari pendakian-pendakian yang menyeramkan. Gimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. See you in the next videos. Adios. Terima kasih sudah menonton video selanjutnya.